selamat menikmati karena pengen tahu ini di DPP BKS sekarang sedang ada pertemuan antara PKB, ASDEM dan BKS benar-benar katanya memperkenalkan Cawapres tapi kira-kira abang ini lagi bagi tugas ya harus ada di sini ya rapat sedang rapat dengan hari ini itu rapat maraton dari jam tadi pagi rapat maraton jam 9.30 dengan Kementerian Dalam Negeri jam 11 dengan KPU Bawaslu jam setengah 2 nanti 15.30 lagi dengan set next seskap nanti malam 19.30 dengan ATRBPN kas anggaran karena waktunya 15 September waktu diketok katanya jadi maraton memang biasa begini bang kenapa gak di biasanya gak dialokasikan 2 atau 3 hari tapi kita lagi ketiban bulung 2 RUU nih RUU ASN revisi undang-undang ASN dan revisi undang-undang IKN jadi saat bahasa anggaran revisi undang-undangnya belum kelar ya jadi gitu dah tapi bagaimanapun yang menyita perhatian publik memang lebih kepada apa yang sedang terjadi hari ini PKS yang sedang seksi bang sedang dirayu oleh sana-sini katanya diharapkan oleh Pak Anies tetap diimit nantikan oleh Pak Gus Muhaimin tapi juga godaan dari yang lain tetap ada dan kita lihat hari ini ada pertemuan apakah ini fix form sudah Anies Muhaimin atau masih ada dengan Mas Anies fix and firm dengan Muhaiminnya hari ini Selaturahim besok Jumat akan ada Madri Syuro kalau bacaan saya sih Insya Allah Amin Amin ini semua Insya Allah disepakati oleh Madri Syuro tapi tidak mendalui Madri Syuro karena di PKS suka nanya kok lama ya kalau partai lain misal kalau Pak Surah Paloh sudah mutusin Pak Prabowo mutusin Bu Mega mutusin jadi karena itu memang aturan partainya seperti itu PKS ya 99 orang di Madri Syuro yang memutuskan dan kita tuh ada aturan harus 7 hari sebelumnya undangan harus dikirimkan jadi persiapannya harus matang ya karena kita lagi coba bangun namanya Good Party Governance mana yang punya mana yang punya manajemen yang baik saya jadi ingat ucapan Pak Anies kemarin di Sumut kalau gak salah ini dengan PKS ini sehat betul setiap acaranya kalau gak senam sehat jalan sehat jadi memang ini partai yang sehat amin amin ya kita berusaha dengan iklim yang kan tingkat keusian publik kepada partai politik politisi rendah gitu kan nah kita coba karena jangan nyalain publik ya publik punya hak untuk menilai kita lihat ponjang-onjangnya suka bikin sebel publik nah kami pengen PKS jangan bikin sebel publik tapi sebel artinya seneng betul boleh sebel asal kepanjangannya tapi bang di sisi lain di masyarakat juga ada juga yang kemudian berpersepsi PKS kok lamban banget sih kok gak gercep sih memang tadi sudah dijawab bahwa di PKS ada sistem yang berlaku segala macem tapi untuk merespon perspektif sebagian rakyat yang melihat gemes begini lihat PKS kok gemes banyak yang gemes ya di politik tuh kayak belajar dari Pak Jokowi jangan ojo ke susu maksud saya begini cepat marah juga gak bagus cepat langsung ambil aksi juga gak bagus tapi melambat-lambatkan diri juga gak bagus nah buat PKS kalau bahasa Quran Faizah Azam tak Azam dulu Azam tuh ya didetailkan dulu dirapikan dulu dihitung dulu dibuat aturan kayak misalnya gini tiba-tiba kita deklarasi kan kami belum diajak ngomong tentang Gus Mo'amin bagus kok PKB bagus gue Gus Mo'amin bagus makanya setelah itu ahlan-ahlan tapi keputusan partai ya ikut prosedur lambat gak lambat tetapi hati-hati tapi ada ada gak nuansa kesan sedikit PKS juga sebetulnya sih kecewa melihat ini kok berasa gurusu kecepatan segala macam atau sebetulnya tidak sama kita coba melihat sisi positifnya ya karena kita kan bukan koalisi yang punya kemewahan misalnya gini kita tiga Nasdem Demokrat TKS satu aja pindah gak bisa masuk gitu nah Pak Suriapa lo melihat Nasdem sama PKB dulu ikat nih karena ini udah 109 tambah 59 58 117 lebih dari 115 udah cukup pasti ada respon dari Demokrat sama PKS ya wajarlah ada respon karena kan komunikasinya tidak sesuai aturan aturannya harus ini dulu ngobrol dulu khawatirnya ketika ngobrol diskusi gak jadi keputusannya gak jadi juga gitu jadi kita mencoba memahami ini bukan proses yang biasa tetapi biasa diambil dalam politik tidak biasa tapi biasa diambil di politik dan itu membutuhkan pemakluman begitu kurang lebih betul kami menilainya jangan cepat positif atau negatif dulu duduk dulu dikunyah dulu kalau orang padang itu punya kaedah bagus manis jangan cepat ditelan pahit jangan cepat dibuang jadi tenang dulu makanya tenang itu kan oh bisa seminggu bisa apa ya kan memang PKS kan gede punya kader ribuan itu kan kita diskusi jelaskan sampai instruksi presiden ada semua baru kita jalan kan kita ingin tertib organisasi jadi mungkin saja di daerah-daerah juga ada respon yang berbeda antara PKS ini kita berikan kebebasan semua untuk melakukan respon habis itu kita coba serap dan kita jelaskan konteksnya gitu sehingga karena gini salah satu pendiri PKS Ustadz Haymi Aminuddin itu selalu mengingatkan partisipatif parsipatif parsipatif partisipatif itu apa ya tadi ada engagement gitu ada rasa memiliki sense of belonging gimana caranya biar kader struktur punya rasa memiliki diajak ngobrol didengarkan proses dengarkan ngajak ngobrol sampai tingkat bawah itu gak gak gampang gak cuma satu orang gitu nah itu makanya kesan-kesan agak pelan gitu tapi kan lebih baik ajak terus sampai itu Amin Amin dan relawan yang juga banyak mendukung PKS dan Anis ini saya kan sempat kemarin bikin video ini berita abang di Pancar.o.o.id kan bikin banyak orang terkejut itu apa ya si Jaya Mardani Alisera menyatakan tidak masalah keluar dari koalisi asal titik-titik nah itu bikin kaget ternyata asal capresnya aneh itu respon masyarakat juga beragam wah ini saya hampir-hampiran marah ini segala macam bicara tentang keterkaitan terakhir memangnya barangkali bisa disampaikan kok banyak yang mengatakan bahwa DNA Anis dengan PKS ini sama Anis ya PKS PKS ya Anis kita tahu Anis itu bukan PKS ada apakah ada sejarah apakah ada memang kesamaan profil karakter dan sebagainya antara Anis dan PKS saya suka nyebut mas Anis itu bahasa itunya Abnaul Haruka anak-anak pergerakan beliau dari SMP kuda aktivis SMA kuliahnya HMI kemudian aktif di kampus gitu loh terus pemikirannya kosmopolis modernis waktu pilkana DKI saya agak beruntung interaksinya cukup dalam pernah kami ngobrol berdua mas saya masuk parpol gak ya nanya ke saya jangan mas udah biar aja gitu loh biar ada dimana-mana gitu ya kalau masuk PKS kan kekecilan atau bukan kekecilan ya sayang biarkan dulu biar mudah gitu nah sehingga sekarang ada buktinya bahwa mas Anis udah diterima di semua tempat kalau misal mas Anis di calonkan sama PKS duluan belum tentu responnya baik kalau di calonkan kan enak masuk ke tengah dulu nah jadi saya keingetan kontestasi ini tambahan tadi yang terakhir ini tambahan karena baru keingetan di kontestasi Pilgub DKI Jakarta kemarin Anis Sandi tim ketua tim pemenangannya adalah Abang betul ya ya sempat ya sempat oke jadi tentu ada sesuatu yang bisa dibawa dong Bang ya dari keberhasilan Jakarta ke insyaallah keberhasilan di kampanye di kontestasi di Indonesia depo Indonesia kira-kira apa nih Bang yang bisa disarankan untuk nanti siapapun yang akan jadi tim pemenangan Anis Mohamin kalau jadi kalau kemarin kita tiga aja sih selalu ingin luruskan niat rendahkan hati dan lanjutkan jangan beramal jangan berhenti beramalnya jadi dua kedalam yang tenang satu terus jangan berhenti beramal melayani 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 makanya kerelawan kita melayani ke parpol kita melayani ke ustazah para asatid kita melayani ya sehingga mereka nyaman lah itu tugas yang utamanya berarti ada dimana Bang kan kita lihat ada tiga partai ada relawan ada simpatisan waktu kami di DKI sih semuanya kita tempatkan pada pos masing-masing sekarang bahkan setara di awal dikasih ke relawan dulu yang banyak di akhir relawan sudah dapat haknya nah sekarang udah di akhir ini udah harus sistem komando relawan ikut partai tapi karena dia udah didahulukan udah nyaman udah enak nurut ada masalah iya marah seneng jadi sinerginya kuat kita dulu punya majlis rebuan namanya setiap Rabu tuh tujuh elemen tuh relawan eh gerindra PKS relawan anis relawan sandi relawan makma relawan keumatan sama relawan anak muda selalu kumpul tuh di tingkat kecamatan dan kelurahan nyampaknya kan di relawan sekarang ada juga bang majlis rebuan karena nanti 14 Februari hari Rabu katanya jadi mungkin ini mengambil juga ya dari cara-cara kemarin kita memang selalu rebuk terima kasih sekali bang ada closing statement untuk bertemunya Nasdem PKS dan PKB yang katanya seperti minyak dan air sebagainya saya suka bilang dulu dibilang minyak sama akhir sekarang kopi sama gula yang dicampur jadi kopi yang sedap untuk masyarakat Indonesia sejahtera dan maju terima kasih maafkan kurang-kurangnya mudah berdebat selamat menikmati selamat menikmati